Baik teman-teman kita lanjutkan materi structure kita Jadi hari ini kita ada di chapter ke-7 ya Yang mana nanti kita akan belajar kelas kata terakhir yaitu adverb atau kata keterangan Nah sebelumnya saya mau mereview sedikit tentang kelas kata apa aja yang sudah kita pelajari teman-teman Yang pertama kita sudah belajar kata benda ya atau noun Dia fungsinya di kalimat itu sebagai subject kalau nggak gitu sebagai object Kemudian ada juga verb atau kata kerja fungsinya di kalimat dia sebagai predikat Walaupun tidak semua jenis verb ya bisa jadi predikat teman-teman Kemudian ada juga kita sudah belajar kata ganti atau pronoun itu sambil kita belajar noun kemarin Jadi fungsinya kata ganti atau pronoun itu menggantikan kata benda Jadi fungsinya sama kayak kata benda Kemudian kita juga sudah belajar kata hubung atau istilahnya conjunction Fungsinya di kalimat dia sebagai konektor ya atau penghubung Kemudian kita sudah belajar tentang kata sifat juga kemarin ya atau adjektif Yang mana di kalimat itu dia fungsinya adalah menjelaskan kata benda teman-teman Nah tempatnya nanti kalau dia nempel dengan kata benda itu adjektif dulu baru kata benda Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 Nah hari ini kita akan belajar kelas kata terakhir yaitu adverb atau kata keterangan Dan juga preposition Nah tapi preposition itu masuk ke dalam adverb teman-teman Jadi langsung saja adverb atau kelas kata keterangan Kemudian fungsinya di kalimat itu adalah menambahkan keterangan Seperti yang teman-teman tahu kalimat kalau udah lengkap itu SPOK susunannya ya Nah K-nya itu atau keterangannya itu bisa dibuat dari kelas kata ini atau keterangan itu Entah itu keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu, keterangan alasan, kemudian kontras dan sebagainya Ya karena keterangan itu banyak banget teman-teman Nah sekarang keterangan itu bentuknya atau bikinnya itu dari 2 cara Ada 2 bentuk keterangan teman-teman Nah yang pertama keterangan itu ada yang memang kalau kita cek di kamus Memang kata itu kelas katanya adalah keterangan Contohnya di adverb of probability caranya kita bilang mungkin Ada banyak contohnya perhaps, possibly, probably, maybe yang gandeng ya teman-teman Dan masih banyak lagi Nah itu semuanya artinya mungkin Kemudian ada juga adverb of negation caranya kita bilang tidak atau bukan Yaitu kata not Kemudian berikutnya ada adverb of distinguishing Contohnya ada only atau just artinya hanya Even artinya bahkan, especially, khususnya, exactly, tepatnya Dan masih banyak lagi ya yang artinya mirip-mirip seperti itu Kemudian ada juga adverb of degree atau intensity Maksudnya keterangan tingkatan atau intensitas Contohnya ada kata really, very, artinya sangat Sama dengan extremely ya artinya sangat Kemudian ada juga rather artinya agak More artinya lebih, most artinya paling Nah masih ada lagi misalnya tu yang o-nya dua artinya terlalu Itu juga masuk ke dalam adverb of degree teman-teman Dan masih banyak lagi ya Kemudian ada juga adverb of frequency Jadi frekuensi atau seberapa sering dilakukan seperti itu Misalnya ada never, tidak pernah Seldom, itu jarang Usually, biasanya Often, sering, always, selalu dan masih banyak lagi Yang artinya mirip-mirip atau sama gitu ya Yang mana itu masuk ke dalam sini Kemudian ada juga adverb of manner atau keterangan cara ya Contohnya ada slowly, dengan pelan Beautifully, dengan indah Well, dengan baik Joyfully, dengan riang Dan masih banyak lagi misalnya happily Itu artinya dengan bahagia Seperti itu Kemudian ada juga adverb of place atau keterangan tempat Contohnya here artinya di sini There artinya di sana Kemudian ada juga adverb of time Keterangan waktu Contohnya now, sekarang, then Pada waktu itu atau kemudian Yesterday, kemarin, tomorrow, besok Nah, itu tadi adalah Kalau teman-teman cek di kamus itu memang kelas katanya adverb Jadi ada adverb yang memang adverb gitu ya Atau keterangan yang fungsinya memang dibuat dari kata keterangan Nah, tapi ada juga kata keterangan itu yang dibentuk Atau dibuat dari kelas kata lain Yaitu preposisi Nah, fungsinya preposisi ini cuma satu teman-teman Yaitu merubah kata setelahnya Lebih tepatnya objeknya ya Jadi object of preposition namanya Nah, merubah objeknya menjadi keterangan Oke, jadi setelahnya preposisi itu harus ada objeknya Entah itu kata benda Ataupun kata ganti Ataupun kata kerja yang sudah dibendakan Namanya jered Nah, itu kita anggap itu kata benda teman-teman Seperti itu Jadi setelah preposisi Kalau mau diikuti verb harus verb ing ya Atau jered Seperti itu Kecuali satu preposisi Yaitu preposisi tu Nah, kalau preposisi tu itu boleh diikuti verb satu teman-teman Tapi cuma tu ya Selain tu nggak boleh verb satu Harus verb ing Nah, kemudian contoh untuk keterangan yang dibuat dari preposition plus noun ini Contohnya ada adverb of manner Keterangan cara Contohnya ada on foot Artinya adalah dengan berjalan kaki With a knife Dengan sebuah pisau Like a diamond Seperti sebuah berlian Dan sebagainya Kemudian ada juga adverb of place Itu keterangan tempat Contohnya at home Di rumah To the market Ke pasar On the desk Di atas meja Contoh lagi teman-teman Adverb of time Keterangan waktu Contohnya In 1993 Di tahun 1993 Contohnya lagi During World War I Selama Perang Dunia I Kemudian contoh lagi Ada adverb of agent Atau keterangan pelaku ya Itu biasanya dipakai di Ketika sebelumnya ada kata kerja pasif Entah itu to be verb 3 Ataupun verb 3 yang berdiri sendiri Tanpa auxiliary sebelumnya Ya Nanti setelahnya diikuti adverb of agent biasanya Contoh ada by the police Oleh para polisi By him Oleh dia laki-laki Misalnya by Mr. P Oleh Mr. P Dan sebagainya Nah itu tadi adalah Jenis keterangan Berdasarkan cara membentuknya Jadi ada yang memang Dia dibentuk dari kelas keterangan Atau adverb ya Ada juga keterangan Yang dibuat dari kelas kata lain Yaitu preposisi Seperti itu Nah sekarang tempatnya teman-teman Sebenarnya tempatnya itu Gampang aja ya teman-teman Kemarin kan kita sudah belajar Tentang frisik yang pertama Yaitu penggunaan adjektif Kata sifat atau adjektif Itu fungsinya Cuma satu Yaitu menjelaskan kata benda Dan ketika dia nempel Dengan benda yang dijelaskan Tempatnya adalah Di sebelumnya kata benda Nah jadi kalau teman-teman Menemukan ada titik-titik Kok di sebelumnya kata benda Berarti itu tempatnya Kata sifat Seperti itu Ya Terutama untuk yang kita Sudah pelajari kemarin Ada tiga secara urutan Nah selain titik Kalau misalkan teman-teman Menemukan titik-titik Selain di sebelumnya kata benda Anggap saja Itu tempatnya Kata keterangan Ya Seperti itu Nah kata keterangan itu Dia menambahkan keterangan Bisa ke predikat Ataupun ke selain predikat Teman-teman Kita bahas satu-satu ya Kita bahas yang di predikat dulu Jadi tempatnya Kata keterangan Ketika dia menjelaskan Kata kerja sebagai predikat Itu tergantung Kata kerja sebagai predikatnya Karena kata kerja sebagai predikat Itu ada tiga bentuk Atau tiga wujud gitu ya Kadang kata kerja di predikat itu Berbentuk linking verb Linking verb itu To be yang berdiri sendirian Teman-teman Contohnya ada is Kalau nggak itu Am atau are Atau was Atau were Yang setelahnya Tidak ada kata kerja lagi Nah itu bukan auxiliary Dia adalah linking verb Kalau auxiliary Setelahnya pasti ada verbnya Seperti itu Nah kalau misalnya Predikatnya berupa To be saja Maka keterangan ini Tempatnya adalah Di setelahnya Jadi to be dulu Baru keterangan Contoh kalimatnya I am here Saya di sini Bukan I here am Seperti itu Jadi yang tepat I am here Yang secara grammar tepat Atau urut Kemudian kalau predikatnya Berupa verb tunggal Nah verb tunggal itu Verb yang punya arti Tapi dia nggak punya auxiliary Teman-teman Alias dia berdiri sendirian Tanpa auxiliary Nah yaitu verb 1 Verb SES Ataupun verb 2 Nah kalau ada kata kerja Di predikat itu Verb 1 Verb SES Atau verb 2 Yang mereka itu punya arti Maka keterangan itu Boleh di sebelumnya Boleh di setelahnya Tapi ada catatan ya Teman-teman Kalau kata kerja itu Butuh objek Maka objek dulu Baru keterangan Karena objek lebih penting Daripada keterangan Seperti itu Kalau keterangan itu Di kalimat Paling tidak penting Teman-teman Ada keterangan Atau tidak di kalimat Tidak masalah Ya Ada berapapun Juga nggak masalah Keterangan itu di kalimat Jadi kalau misalkan Ada kata kerja tunggal Itu boleh di sebelum Boleh di setelahnya Ada catatan tapi ya Kalau kata kerja itu Punya objek Objeknya dulu Baru keterangan Seperti itu Nah ini contoh Kata kerja yang tidak punya objek Jadi tinggal keterangan Sama keterangan Contoh ya I always come on time Kalau diartikan Saya selalu Datang Tepat waktu Nah disitu Kata kerja datang Itu dijelaskan oleh Kata keterangan selalu Itu at prep of frequency Kemudian ada juga Setelahnya come Itu ada kata On time Tepat waktu Itu keterangan cara Seperti itu Kemudian yang terakhir Kalau predikat Atau verbnya itu Berupa auxiliary verb Ya teman-teman Misalnya ada Would consider Atau had been invented Nah nanti Keterangan itu Boleh disempilkan Di setelah auxiliary pertama Ya Boleh di setelah auxiliary pertama Boleh di setelah auxiliary kedua Misalnya Yang tidak boleh itu adalah Di sebelumnya auxiliary pertama Itu secara grammar Dianggap Tidak tepat gitu ya Walaupun secara makna Bisa diartikan Tidak masalah Tapi secara grammar Atau bahasa formal Itu dianggap Kurang tepat Jadi letaknya keterangan Ketika ada auxiliary Diletakkan di setelah auxiliary pertama Jadi boleh di setelah auxiliary pertama Kedua Ketiga Atau bahkan setelah verbnya Tidak masalah Seperti itu Oke contohnya adalah The world is slowly changing Nah kalau teman-teman lihat Disitu ada subjek the world Predikatnya adalah Is changing Nah di tengah-tengahnya Disempilin keterangan Tidak masalah Is always changing Is not changing Nah itu not always slowly Itu semuanya keterangan teman-teman Oke Nah itu tadi adalah Keterangan Ketika dia menjelaskan Predikat Atau verb Di dalam predikat Nah tadi saya menyebutkan Ada istilah auxiliary teman-teman Kita bahas sedikit dulu Sebelum kita Melanjutkan ke adverb lagi Nah tadi saya menyebutkan Auxiliary Apa sih auxiliary itu Nah auxiliary itu Sebenarnya adalah Kata kerja juga teman-teman Dia termasuk ke dalam verb ya Tapi lebih tepatnya Dia adalah Kata kerja bantu Yang mana fungsinya adalah Membantu kata kerja lain Di dalam predikat Jadi auxiliary ini Setelahnya harus ada Kata kerja Ya Yang dibantu Seperti itu Kalau teman-teman Misalkan menemukan Bentuknya mirip auxiliary Misalnya to be Tapi kok setelahnya Nggak ada verbnya Berarti itu bukan auxiliary teman-teman Ya Karena to be itu Bisa jadi auxiliary Bisa jadi linking verb Nah auxiliary sendiri itu Ada empat keluarga Yang pertama ada dari Keluarganya do Yaitu do Das did Verb setelahnya Itu adalah verb satu Teman-teman Kemudian auxiliary kedua Itu dari keluarganya to be Yaitu is M R Kemudian was were Ataupun be Been being Nah nanti verb setelahnya Hanya bisa Verb ing Atau verb tiga Oke Kemudian Auxiliary ketiga Itu ada auxiliary have Artinya sudah ya Anggotanya adalah Have has had Nanti verb setelahnya Adalah verb tiga Teman-teman Dan yang terakhir Ada keluarga modal auxiliary Atau modal Nanti verb Sorry Verb gandengannya Adalah verb satu Nah modal sendiri itu Anggotanya paling banyak Dan artinya itu Bisa beda-beda Contoh ada will Sama shall Artinya akan Nah can Itu artinya dapat Bisa atau mampu Dia juga bisa berarti mungkin Must itu artinya Pasti atau harus May artinya mungkin Atau boleh Might artinya mungkin Should artinya sebaiknya Atau seharusnya Could artinya dapat Tapi di masa lalu ya Kalau would Akan tapi tidak dilakukan Seperti itu Nah ini adalah auxiliary Dan gandengannya Sir disitu kok gak ada Verb dua sama verb SCS ya Nah teman-teman Verb dua sama verb SCS Itu tidak boleh Dibantu oleh auxiliary Oke jadi Verb dua sama verb SCS itu Termasuk ke dalam Kata kerja tunggal Yang tidak boleh Dipakaikan auxiliary Seperti itu Nah kita balik lagi Ke adverb Tadi adverb Yang menjelaskan Predikat Sekarang adverb Yang menjelaskan Selain predikat Nah kalau misalkan Adverb ini Bisa menjelaskan Kata sifat teman-teman Nah kata sifat kan Kemarin kita sudah Pelajari tuh Tempatnya Biasanya di sebelum Kata benda Dan dia biasanya Panjang Karena jenisnya Lumayan banyak Kata sifat teman-teman Nah nanti Kata sifat itu Bisa kita sempilin Dengan kata keterangan Itu bisa di sebelumnya Bisa di setelahnya Determinat Nah ini tidak perlu Dihafal juga Teman-teman foto aja Sambil latihan Nanti sambil dibuka fotonya Karena Semakin sering teman-teman Latihan dan membuka foto Atau catatan teman-teman Itu nanti Akan di luar kepala Atau hafal sendiri Seperti itu Nah ini adalah Ketika keterangan Menjelaskan kata sifat Yang bisa menjelaskan Kata sifat Hanya kata keterangan Ya teman-teman Nah ketika kata sifat Menjelaskan kata benda Dijelaskan oleh Kata keterangan Itu bisa Nanti bentuknya Seperti ini Nah kemudian Berikutnya Kata keterangan Itu juga bisa Menjelaskan kata benda Walaupun sangat terbatas Teman-teman ya Jenis kata keterangan Yang bisa menjelaskan Kata benda Nah nanti Letaknya keterangan Ketika menjelaskan kata benda Itu umumnya Adalah Di setelah Kata bendanya Jadi kata benda dulu Baru kata keterangan Ya teman-teman Nah tapi Keterangan itu Bisa juga menjelaskan Kata benda Ketika sudah menjadi Subjek atau objek Artinya Kalau mau ditambahkan Keterangan Misalnya kata not ya Teman-teman Itu harus ada Keluarganya Determiner Atau kata sifat Sebelumnya kata bendanya Seperti itu Nah disitu kan ada Kata benda reason Mau dijelaskan Pakai keterangan not Nah itu sebelumnya reason Harus ada A atau teman-temannya A Nah kalau yang setelahnya itu Juga keterangan ya Teman-teman Two verb satu itu Atau two infinitif itu Juga termasuk Kedalam keterangan Secara fungsi Di dalam kalimat Seperti itu Oke lanjut Ke Keterangan yang berikutnya Yaitu Keterangan juga bisa Menjelaskan Keterangan yang lain Teman-teman Contohnya adalah Not here Tidak disini Atau bukan disini Nah itu ada Kata keterangan here Itu keterangan tempat Dijelaskan oleh Kata keterangan lain Yaitu Not Seperti itu Nah secara teori Untuk kata keterangan Itu sudah selesai Teman-teman Hanya seperti itu Intinya gini Kalau teman-teman Menemukan titik-titik Itu di Sorry Di selain Tempatnya kata sifat Dan masalahnya itu Adalah masalah di phrasing Bukan disentensing ya Nah berarti itu adalah Tempatnya kata keterangan Atau preposisi Nah bedanya preposisi Sama keterangan gimana Preposisi itu Setelahnya pasti Harus ada kata benda Yang dirubah menjadi keterangan Teman-teman Jadi misalnya Teman-teman di soal Structure menemukan Ada dua kata benda Atau dua objek Atau dua subjek ya Maka itu salah satu Harus dirubah menjadi keterangan Kalau nggak dirubah Nanti jadi pemborosan Seperti itu Nah cara merubahnya gimana Tambahkan preposisi Sebelum Kata benda yang sebelumnya Ada titik-titiknya Seperti itu Supaya kata benda itu Jadi keterangan Aman ya teman-teman Kalau nggak ada pertanyaan Kita lanjut ke Materi tambahan Nah jadi setelah kita Belajar kelas kata Kita belajar tentang Bisa dibilang Pengecualian lah Gitu ya teman-teman Jadi di bab namanya Special word Atau kata yang penggunaannya Khusus Nah untuk special word Yang pertama Itu kita akan belajar Bedanya really sama very Nah really sama very Itu artinya Sama-sama sangat Mereka juga Satu keluarga ya Yaitu adverb of degree Teman-teman Atau adverb of intensity Nah cuman Penggunaannya beda Walaupun satu keluarga Satu kelas kata Penggunaannya beda Bedanya sebenarnya Di very-nya Nah very ini Dia tidak bisa Menjelaskan kata kerja Jadi kita gak bisa bilang Misalkan saya bilang Saya sangat mencintaimu Itu gak bisa Kita bilang I very love you Nah secara grammar Itu salah teman-teman Atau wrong Incorrect gitu ya Nah untuk bilang Saya sangat mencintaimu Kita bilangnya I really love you Nah kalau really Bisa menjelaskan Kata kerja Atau contoh lain Misalnya Aku sangat ingin Pergi ke pantai Di situ kata sangat Itu menjelaskan Kata ingin teman-teman Dan ingin itu kata kerja ya Nanti kalau ditranslate Jadi want Berarti kita gak bisa bilang I very want Karena very tidak bisa Menjelaskan kata kerja Nah kita bisanya Pakai really Nanti ini kalau ditranslate I really want to go to the beach Seperti itu Kemudian contoh kedua Aku sangat capek Atau aku sangat lelah Nah capek atau lelah Itu adalah kata sifat Bukan kata kerja Maka kita bisa pakai fairy di situ Ataupun really juga bisa Jadi kita bisa bilang I am very tired Atau I am really tired Untuk kata sifat Bebas Boleh pakai really Ataupun very Kemudian contoh berikutnya Aku tidak begitu mengerti Tentang berita itu Nah ini gak enak Kalau kita bilang Aku tidak sangat mengerti ya Teman-teman Jadi maka Kita translate Supaya enak pakai begitu Jadi aku tidak begitu mengerti Tentang berita itu Nah sangatnya Di sini menjelaskan Kata mengerti Yang mana dia adalah Kata kerja Know ya Yang mana Pakainya nanti gak bisa Very Tapi really Jadi ini kalau di translate I don't really know About the news Saya tidak begitu mengerti Tentang berita tersebut Contoh keempat Liburan lalu Sangatlah menyenangkan Nah menyenangkan Yang dijelaskan oleh kata sangat Itu adalah kata sifat Bisa pakai fun Bisa pakai fascinating Bisa pakai exciting Dan seterusnya Nanti kita bisa pakai Very Ataupun really Jadi kita bisa bilang Last holiday was really exciting Atau Last holiday was very exciting Contoh terakhir teman-teman Jadi Kamu benar-benar mempercayai Apa yang dia katakan tadi Nah itu Ada kata Benar-benar mempercayai Atau sangat mempercayai Nah mempercayai itu Kata kerja Atau verb Maka kita gak bisa pakai very Bisa pakai really Ya jadinya So Did you really Kita lanjut ke special word berikutnya Saya kira tadi ada yang mau tanya gitu ya Saya kaget Baik Ke special word berikutnya Ada kata enough Nah enough ini biasanya kita mengartikannya cukup Nah untuk enough ini Dia bisa menjelaskan kata benda Teman-teman Nanti kalau dia menjelaskan kata benda Itu letaknya enough dulu Baru kata benda Atau enoughnya itu di sebelumnya Kata benda Nah tapi kalau yang dijelaskan itu adalah Selain kata benda Ya misalnya adjektif lah gitu Jadi nanti enoughnya di belakangnya Nah contoh misalnya Aku tak punya cukup uang Untuk membeli mobil itu Nah itu kalau Ada kata cukup menjelaskan kata benda uang Nah itu nanti kalau di translate I don't have enough money to buy the car Karena money atau uang itu adalah kata benda Oke Jadi enough money bukan money enough Kemudian contoh kedua Diana cukup berani untuk menantang Rudolph Nah berani itu kata sifat teman-teman Yang mana untuk kalau kita mau bilang cukup berani Dalam bahasa Inggris Cukupnya nanti diletakkan di setelahnya kata sifatnya Jadi kalau di translate Diana is brave enough to challenge Rudolph Bukan enough brave ya teman-teman Kemudian contoh terakhir Dia cukup mahir berbahasa Inggris Nah mahir itu bahasa Inggrisnya good Sama kayak bagus teman-teman Dia bagus berbahasa Inggris Nah berarti karena dia good itu adalah kata sifat Maka cukupnya terletak di setelahnya Jadi kalau di translate He is good enough at English Oke Seperti itu Jadi dilihat enough itu menjelaskan kata benda Atau selain kata benda Kalau kata benda enoughnya dulu baru kata benda Kalau selain kata benda enoughnya di belakangnya Nah kemudian ada tambahan untuk enough ini ya Enough ini tidak bisa Menjelaskan Kata yang artinya sama-sama cukup teman-teman Karena nanti dianggap sebagai pemborosan makna Atau istilahnya kalau teman-teman penasaran Dan pengen ngecek di Apa namanya Google ya Namanya pleonasem Ada banyak sekali pleonasem Contohnya repeat again Repeat again itu pemborosan teman-teman Enter in Nah itu dianggap pemborosan Masuk ke dalam itu Dalam bahasa Inggris dianggap pemborosan Jadi cukup bilang Enter the house misalnya Tidak perlu ngomong enter in the house Seperti itu Nah jadi kita misalkan Kalau menemukan sufficient enough Itu kan artinya cukup-cukup Atau cukup memadai Itu kalau dalam bahasa Inggris Dianggap pleonasem Atau pemborosan makna Sama dengan adequate enough Itu cukup-cukup Atau cukup memadai Itu dianggap pemborosan makna Seperti itu Oke itu tadi untuk enough ya teman-teman Sekarang lanjut ke Penggunaan kata ever Ever itu dia adalah keterangan Atau adverb ya Dia tidak bisa dipakai Di kalimat positif biasa teman-teman Jadi misalkan Kalau kita mau bilang Saya pernah pergi ke Mekah misalnya Itu kita tidak bisa bilang I ever went To Mekah Itu tidak bisa teman-teman Jadi ever itu tidak bisa dipakai Di kalimat positif biasa Nah terus Kapan kita pakai ever Yang pertama Ketika di dalam kalimatnya nanti Ada ungkapan superlatif Superlatif itu adalah Caranya kita bilang Yang paling Nah kita bisa pakai The most Atau the est Contohnya gini Platypus adalah hewan yang paling aneh Nah itu kalau ditranslate Platypus is the weirdest animal ever Nah itu ada the most Atau the est ya teman-teman Maka ini superlatif Nah pakai ever itu tidak masalah Sama seperti di lagunya Spongebob gitu The best day ever Itu hari terbaik yang pernah ada Seperti itu Kemudian selain superlatif Di kalimat tanya juga Tidak apa-apa pakai ever Contoh ya Apakah kamu pernah ke kawaijen Nah nanti kalau ditranslate Have you ever been to kawaijen Nah itu pakai ever Tidak apa-apa Karena ada tanda tanya disitu Oke Kemudian yang ketiga Di kalimat negatif itu juga Tidak apa-apa pakai ever Contoh Tidak satupun Yang pernah dibuat manusia Itu bertahan selamanya Nah nanti kalau ditranslate Nothing's ever built to last Dari lagunya Green Day ya Judulnya 21 Gens Mungkin teman-teman ada yang familiar Karena lagunya cukup terkenal Lagu lawas tapi ya Nah kemudian yang terakhir Ever juga bisa dipakai di kalimat Yang ada conjunction if-nya Atau kata hubung if Atau mungkin di sekolah dulu Kita menganggapnya conditional sentence Atau kalimat pengandaian Nah itu pakai ever tidak apa-apa teman-teman Contoh Jika kamu nanti sempat ke sini Aku akan mengajakmu berkeliling Sekitar air terjun Nah itu kalau ditranslate If you ever come to visit I will show you around the waterfall Seperti itu Dan special word yang terakhir Itu bedanya nor No not sama none Mereka mirip-mirip ya teman-teman Tapi mereka beda kelas kata Nah karena kelas katanya berbeda Otomatis penggunaan di kalimat itu Atau fungsinya di kalimat itu juga berbeda-beda Contoh yang pertama ada nor Nor ini anggotanya fanboys Dan fanboys itu dia adalah conjunction Yang bisa menghubungkan dua subjek dua predikat Ataupun Menghubungkan bagian kalimat yang sama saja Atau istilahnya paralel Paralel structure gitu ya Jadi dan kalau nor itu menghubungkan dua subjek dua predikat Itu materi kita hari keempat Yaitu inversi Jadi setelahnya nor itu nanti harus predikat dulu baru subjek Kemudian berikutnya ada no No itu materi kita kemarin ya teman-teman Maksud saya materi kita sebelumnya I'm sorry yesterday I was sick guys Jadi no itu kalau Dia adalah kata sifat dan termasuk ke determiner Jadi dia selalu harus ada kata benda setelahnya Kalau di dalam soal structure Tufel ya Kemudian yang berikutnya ada not Not itu yang kita pelajari hari ini Dia adalah keterangan Lebih tepatnya adverb of negation ya teman-teman Dan yang terakhir ada non Non itu kelas katanya Sama kayak nobody Atau nothing Atau no one Artinya tak seorang pun Atau tak satu benda pun gitu ya Nah non itu kelas katanya adalah Kata ganti Atau prenel Jadi fungsinya kalau nggak sebagai subject Ya sebagai objek Nah biasanya non itu nanti setelahnya ada of Atau preposisi yang lain Seperti itu teman-teman Nah itu tadi adalah materi kita tentang adverb ya Nah mungkin sekarang kita coba kepenarapannya di soal Caranya sama Dicari dulu predikat teman-teman Jadi materi pertama atau chapter satu itu Pasti kita pakai gitu ya Karena di dalam kalimat yang paling penting itu adalah subject predikat Kalau ditarik dari depan ke belakang disitu ada verb satu Yaitu store Artinya menyimpan Subjeknya adalah brain cells Kemudian di belakang itu ada predikat lagi teman-teman Yaitu is understood Auxiliary verb Nah itu setelah titik-titik ada keterangan Nyempil di tengah-tengahnya auxiliary verb Tidak masalah Subjeknya disitu adalah the mechanism Di tengah-tengahnya Atau di setelahnya ada conjunction by which Nah berarti kalimat sudah lengkap Subjek Subjek Conjunction subject predikat Predikat Nah titik-titik itu berada di tengah-tengahnya predikat Di dalamnya predikat Artinya disini kita butuh kelas kata yang bisa menjelaskan kata kerja Nah yang bisa menjelaskan kata kerja itu antara dua kelas kata teman-teman Di dalam predikat ya Kalau titik-titiknya terletak disitu Nah yang pertama Antara auxiliary atau kata keterangan Nah tapi kalau kita cek di pilihan ABCD itu gak ada auxiliary sama sekali Ya kan Nah berarti yang bisa kita masukkan di titik-titik disitu Hanyalah kelas kata keterangan Ada yang masih ingat ABCD Yang kelas katanya keterangan tadi yang mana teman-teman Atau buka kamus gak apa-apa Tulis di chat ya Ya that's right Betul Mr. Kaya Itu jawabannya yang not Yang Charlie teman-teman Kalau yang alpha itu kata ganti Kita gak bisa menyempilkan auxiliary kata ganti verb Itu nanti jadi kalimat tanya teman-teman Sama kayak Are you happy? Atau misalnya Apa ya Is it understood? Nah apakah ini yang saya sampaikan dipahami misalnya gitu Is it understood? Nah itu jadi kalimat tanya nanti Jadi alpha gak bisa Kalau yang bravo itu adjective yang dari determiner Setelahnya harus ada kata bendanya Sedangkan setelah titik-titik itu gak ada kata benda sama sekali Bravo gak bisa Kalau yang delta Nor itu adalah fanboys Punyanya conjunction Nah fungsinya bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama Nah kalau sebelumnya predikat harusnya setelahnya predikat Tapi setelahnya itu gak ada predikat lagi ya Karena understood itu verb 3 teman-teman Nah atau dia menghubungkan dua subjek dua predikat yang diinversi Kalau sebelumnya ada koma Nah itu sebelumnya gak ada koma setelahnya tidak ada predikat lagi Delta gak bisa Jadi jawabannya Charlie teman-teman Nah nanti kalau dibaca kalimatnya jadinya The mechanism by which brain cells Oh sorry By which brain cells store memories is not clearly understood Kalau diartikan mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan Itu tidak dipahami dengan jelas seperti itu Nah itu contoh pertama Contoh kedua caranya sama dicari predikat dulu Disitu ada R subjeknya amobas ya Kemudian tidak ada predikat lagi Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat Artinya kalimat sudah lengkap teman-teman Gak ada masalah dengan sentencing Berarti masalahnya di phrasing Kalau kita lihat Di setelah titik-titik Kalau predikatnya to be To be itu kata kerja yang tidak penting ya teman-teman Dia hanya dibuat syarat aja Dia gak punya arti gitu Apalagi to be nya gak ada kata kerja setelahnya Nah dia pasti berdiri sendiri Artinya kata setelahnya itu lepas Tidak terikat Nah kalau kita lihat Di setelahnya titik-titik itu kata sifat small Nah yang bisa menjelaskan kata sifat Hanyalah kata keterangan Ya that's right Jawabannya adalah yang alfa Satu-satunya keterangan Itu di pilihan ABCD Hanyalah yang alfa teman-teman To itu keluarganya very Keluarganya really Extremely Rather More than Dan seterusnya itu Ya jadi Artinya terlalu Adverb of degree Atau tingkatan Nah nanti kalau dibaca Amobas are too small to be seen without a microscope Amoba itu terlalu kecil Untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop Seperti itu Contoh terakhir Caranya sama Dicari predikat dulu Disitu ada verb 2 Yaitu showed Subjeknya adalah sculptor and Whitney Kemudian di belakang ada conjunction that Subjeknya her parents Predikatnya adalah recognized and encouraged Nah kalimat sudah lengkap Subjek predikat Conjunction subject predikat Tapi kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada kata benda lepas Teman-teman Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda Karena nanti subjeknya double Ya jadi tidak bisa dibiarkan menjadi kata benda Nah ada satu kelas kata yang bisa merubah kelas katanya kelas kata lain Yaitu preposisi Preposisi itu fungsinya merubah kata benda setelahnya Atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan Nah berarti disini kita diminta untuk mencarikan preposisi Nah tapi jenis soal ini sebenarnya kita bisa kerjakan dengan chapter 2 Materi chapter 2 Kita eliminasi pilihan ABCD Jadi teman-teman juga bisa menjawab soal dengan cara mengeliminasi pilihan ganda Yang alpha nggak mungkin ya teman-teman Yang pernah saya sampaikan ke teman-teman Kalau ada titik-titik di paling depan Di pilihan ganda diawali oleh predikat fix Jangan dipilih Udah pasti salah Karena di soal structure tufel Predikat tidak boleh atau tidak mungkin muncul di awal kalimat Oke alpha salah Kalau yang bravo Nah ini yang bravo jebakan teman-teman Hati-hati Di situ memang ada subjek predikat dan conjunction lagi Cuman setelahnya conjunction kan harusnya subjek predikat Itu hanya ada subjek tidak ada predikat Nah itu kebalik kalau yang bravo itu Harusnya conjunction dulu baru subjek predikat Bravo nggak bisa ya Nah kalau yang charlie mirip dengan yang alpha Dia ada subjeknya teman-teman Jadi ada subjek ada predikat tapi nggak ada conjunction nggak bisa teman-teman Ya jadi jawabannya yang delta S disitu preposisi artinya sebagai Ya jadi S bisa jadi conjunction bisa jadi preposisi Nanti kalau diartikan Sebagai seorang anak kecil Pematung Anne Whitney Menunjukkan intelektual dan bakat seni yang sangat tinggi Atau sangat bagus gitu ya Yang kedua orang tuanya kenali dan dukung Seperti itu Nah dari ketiga contoh tadi Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman Silahkan kalau ada pertanyaan Nggak ada teman-teman Baik kalau nggak ada sekarang kita coba kelatihan soal Dicoba dulu ya Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Selamat menikmati Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapetnya teman-teman dulu ya Baik ada jawaban Charlie Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie Mari kita cek Cari predikat dulu disitu ada kata Oh ini subjeknya Sorry predikatnya work ya teman-teman Subjeknya disini agak panjang Dari kata heli case sampai kata the primus Nah berarti Tapi intinya kalimat sudah lengkap Sudah ada subjek sudah ada predikat Nah berarti disini Kita hanya butuh Atau kita cek satu-satu teman-teman Yang alpha As collectively Nah preposisi setelahnya harus ada kata benda Tapi disini nggak ada kata bendanya Alpha nggak bisa Kalau yang bravo disitu ada N Fanboys Harusnya menghubungkan dua yang sama ya Kalau setelahnya ada verb ink Maka sebelumnya harusnya juga ada verb ink Tapi sebelumnya nggak ada Bravo nggak bisa teman-teman Kalau yang Charlie collectively itu keterangan Kemungkinan Charlie bisa Kita tahan dulu Kalau yang delta Nah teman-teman conjunction itu nggak mungkin Terletak di akhir kalimat Kata hubung itu setelahnya pasti ada sesuatu Jadi delta nggak bisa juga Jadi jawabannya Charlie Oke Nice Nah nanti kalau diartikan Dalam pembelahan DNA Helicase Kemudian polymerase DNA Dan primase Atau enzim primase Itu bekerja bersama-sama Collectively gitu ya Sama kayak together Sinonimnya Oke good job teman-teman Lanjut ke number five Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Baik 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat ya Baik ada jawaban Delta Ada juga Alpha Mari kita cek ya Seperti biasa Dicari predikat dulu Di soal teman-teman Kalau ditarik dari depan ke belakang Disitu ada kata Ockers Subjeknya adalah The fermentation Kalau ditarik ke belakang lagi Nah itu ada conjunction us Subjeknya Us itu bisa juga jadi conjunction ya Teman-teman Artinya ketika Sugers itu subjeknya Predikatnya adalah Are converted Nah berarti kalimat sudah lengkap Subjek predikat Conjunction Subjek predikat Sentencing berarti Tidak ada masalah teman-teman Masalahnya di phrasing Kita lihat Titik-titik berada di mana Ternyata titik-titik berada di setelah Kata kerja yang tidak butuh objek Nah setelah titik-titik itu ada objek teman-teman Nah ini tidak bisa kita biarkan tetap jadi objek Ini harus kita ubah menjadi keterangan Caranya merubah objek menjadi keterangan Tambahkan preposisi sebelumnya Nah cari ABCD yang preposisi ya Kalau yang alpha disitu ada preposisi During Kemungkinan alpha bisa Kita tahan dulu Kalau yang bravo meanwhile itu dia adalah Keterangan ya teman-teman Artinya sementara itu Nah kita tidak butuh keterangan Kita butuhnya preposisi Untuk merubah kata bendanya menjadi keterangan Oke karena kalau keterangan itu Tidak merubah kelas kata teman-teman Hanya menambahkan arti saja Seperti itu Kalau yang charlie ada subjek lagi Ada predikat lagi Tapi tidak ada conjunction lagi Nanti ada 3 subjek 3 predikat Tapi conjunctionnya cuma 1 Tidak bisa teman-teman Kalau yang delta kebalikannya Ada conjunction lagi Tapi tidak ada subjek predikat lagi Nanti kita punya 2 conjunction Tapi subjek predikatnya cuma 2 Tidak bisa ya Kalau 2 conjunction Subjek predikatnya harus 3 Berarti delta tidak bisa Jawabannya yang alpha Nanti kalau diartikan Proses fermentasi dari buah anggur Menjadi wine Atau minuman anggur merah itu ya Saya tidak tahu Of course itu artinya terjadi Selama proses aging itu Penuaan Jadi penuaan buahnya Jadi maksudnya adalah Fermentasi alami gitu ya Ketika gula-gula Di dalam anggurnya maksudnya ya Itu dikonversi Atau dirubah Menjadi alkohol Seperti itu Oke lanjut ke number 6 Silahkan teman-teman 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Silahkan Oke thumbs up Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat ya Baik ada jawaban Alpha Dan saya lihat semuanya menjawab Alpha Mari kita cek Di situ ada predikat Can be utilized Subjeknya iron Tidak ada predikat lagi Dan juga conjunction Yang menghubungkan 2 subjek 2 predikat Kalimat sudah lengkap teman-teman Titik-titik berada di setelah Kata kerja pasif Gak boleh punya objek ya kan Nah tapi setelahnya ada objeknya Ini gak bisa Kita biarkan tetap menjadi objek Kita cek aja di pilihan A, B, C, D Yang Alpha Ada 2 verb 1 Nah itu menjadi keterangan teman-teman Berarti ini objeknya Kata kerja create ya Berarti nanti akan dirubah Menjadi keterangan sekaligus Namanya adverb of purpose Atau tujuan Seperti itu Jadi kemungkinan Alpha bisa Kalau yang Bravo For creation Itu ada adverb teman-teman Dan dia sudah lengkap Nanti Kata benda creation ini Itu udah titik Maksudnya udah berhenti Sebagai keterangan Sedangkan Keterangan itu Tidak boleh punya objek Nah itu kan setelah creation Kata benda itu Ada objeknya magnetic fields Gak bisa teman-teman Bravo ya Kalau yang Charlie Nah creating itu Memang boleh punya objek Tapi Sebelum dan setelahnya N atau fanbox itu Harus sama Nah itu sebelumnya Pasif Setelahnya kok aktif Sebelumnya gak ada verb ink Setelahnya kok pakai verb ink Nah Charlie gak bisa Kalau yang delta Itu predikat Karena verb SIS Kita gak butuh predikat lagi Karena gak ada conjunction disitu Jadi jawabannya yang Alpha Nanti kalau diartikan Sangat penting gitu ya Untuk Oh sorry Karena kandungan magnetisnya Atau kemampuan Sifat magnetisnya gitu ya Besi itu bisa digunakan Untuk menciptakan Medan magnet Dalam pelajaran elektromagnet Atau dalam hal elektromagnet Seperti itu Oke lanjut ke nomor Tujuh Silahkan teman-teman 30 detik Dimulai dari sekarang ya Silahkan Selamat menikmati Baik, 30 detik sudah habis Ada jawaban Alpha, ada jawaban Bravo Mari kita cek bersama teman-teman ya Di situ ada predikat have, subjeknya adalah honeybees, lebah madu Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek, yaitu what Predikatnya adalah is required Kita akan belajar di hari ke-10 nanti Conjunction apa aja yang bisa sekaligus merangkap menjadi subjek Nah, salah satu conjunction yang merangkap sebagai subjek itu buat ini teman-teman Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi itu nggak ada predikat lagi Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP Artinya kalimat sudah lengkap ya Subjek predikat, conjunction subjek predikat Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing Setelah titik-titik itu bukan kata benda tapi preposisi Nah, berarti ini tempatnya kata keterangan bukan kata sifat Ya, cari ABCD yang kata keterangan Kita cek satu-satu teman-teman Yang Alpha Nah, kalau teman-teman menemukan ada ungkapan S-S seperti ini ya Itu nanti jadi satu kesatuan teman-teman S-S itu bisa jadi preposisi Bisa jadi conjunction Nah, kita cek satu-satu ya apakah kita butuh preposisi atau conjunction disitu Nah, kalau kita masukkan preposisi disini Harusnya di setelahnya ada kata benda sebelum nabrak preposisi lagi Disitu kan in juga preposisi teman-teman Nah, berarti S-S yang preposisi nggak bisa S-S itu juga bisa jadi conjunction Kalau kita lihat di setelahnya itu sudah ada conjunction lagi Jadi, sebelumnya what ini nggak ada subjek predikat teman-teman Berarti kita nggak butuh conjunction Jadi yang Alpha itu tidak bisa teman-teman Nah, kalau yang Bravo S itu adalah kata keterangan Far itu adalah kata Bisa sifat, bisa kata keterangan gitu ya Nah, kata keterangan menjelaskan kata keterangan Sorry, maaf teman-teman S itu bukan keterangan S itu preposisi, maaf S itu dia adalah preposisi Nah, preposisi itu setelahnya harus ada kata benda Sebagai objek untuk dirubah menjadi keterangan Sedangkan setelahnya kan nggak ada kata benda Artinya Bravo juga nggak bisa teman-teman Sama kayak yang Alpha ya Nah, kalau yang Charlie sama kayak yang Bravo Setelahnya S itu harusnya disini ada objeknya Sebelum nabrak preposisi lagi di soal Ya kan? Tapi disitu nggak ada kata benda sebagai objeknya Untuk dirubah jadi keterangan Artinya Charlie nggak bisa Nah, jawabannya adalah yang Delta teman-teman Jadi far itu punya dua kelas kata memang Dia bisa jadi keterangan Dia bisa jadi kata sifat Sama kayak much teman-teman Much itu bisa jadi kata sifat Bisa jadi kata keterangan Tergantung kata setelahnya Kalau setelahnya adalah keterangan seperti ini Maka dia adalah kata keterangan Bukan kata sifat Tapi kalau setelahnya kata benda Berarti itu kata sifat Seperti itu Oke Atau kalau teman-teman misalnya Penasaran memang benar ya Nah, kita cek aja di kamus teman-teman Seperti biasa sebentar Kita buka kamus dulu Coba kita cari kata far Nah, ini ya teman-teman Jadi far itu kelas kata yang pertama Itu dia bisa jadi adverb Artinya jauh Sama kayak much gitu ya Contohnya yang setelahnya ada Nah, contohnya ini teman-teman Far from home Itu kan setelahnya far Itu ada preposisi from Diikuti kata benda home Nah, tadi di soal itu ada Far in excess Nah, itu far setelahnya in itu preposisi Diikuti excess itu kata benda Jadi mirip susunannya dengan ini The children don't go far from home Anak-anak itu tidak jauh dari rumah Seperti itu Oke, coba kita perhatikan ya Yang di PPT tadi Sebentar Kita kembali ke PPT Nah, di sini teman-teman Jadi tadi kan ada Sebentar mana coret-coretnya Nah, ini In excess itu susunannya sama dengan From home tadi Dari rumah preposisi dulu Diikuti kata benda yaitu home Nah, ini tempatnya adverb Nah, di pilihan ganda yang adverb adalah yang delta Jadi far in excess sama kayak far from home Nanti kalau diartikan Lebah madu memiliki kemampuan Untuk menghasilkan madu Jauh In excess itu apa ya Jauh Berlebih gitu ya Atau jauh dari yang dibutuhkan Excess itu sebenarnya artinya kelebihan teman-teman Tapi dia kata benda Jadi kelebihan Sesuatu yang berlebihan gitu ya Jadi kalau diartikan Jauh dari yang dibutuhkan Dari apa Sorry, maaf Jauh melebihi maksud saya Jauh melebihi Dari apa yang dibutuhkan Untuk Keperluan mereka sendiri Makanya dipanen sama peternak lebah Seperti itu Oke, jawabannya delta Lanjut lagi ke nomor 8 Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Selamat menikmati Oke, thumbs up Sepertinya bingung ya Tentang urutan Baik teman-teman Mari coba kita kerjakan bareng Karena sebenarnya Yang saya sampaikan tadi ya Kalau teman-teman bingung dengan Kalau misalkan menemukan keterangan seperti ini Hapuskan aja keterangannya Karena keterangan itu Di dalam kalimat Sebenarnya tidak wajib ada teman-teman Jadi ada keterangan itu Tidak masalah Tidak ada juga tidak apa-apa Jadi kalau teman-teman dibingungkan Dengan adanya keterangan Di dalam susunan yang agak panjang Hapus dulu keterangannya Nah di pilihan ABCD itu ada keterangan much Ya teman-teman Kita hapus dulu Supaya teman-teman nanti Gampang Nah sekarang kita coba Secara Subject predikat dulu Di soal disitu ada Predikat is called Subjectnya The proboscis monkey ya Kemudian ada conjunction because Subjectnya adalah It's protodinous Predikatnya looks Nah kalimat sudah lengkap Subject predikat Conjunction subject Predikat Sentencing gak ada masalah teman-teman Masalahnya berarti Dephrasing Disitu titik-titik berada Di setelah kata kerja Yang tidak butuh objek Looks disini artinya Terlihat atau nampak Gitu ya Dia gak butuh objek Sama kayak appears teman-teman Sama kayak sims Dia gak butuh objek Nah maka setelahnya itu Harus dikasih Keterangan Jangan objek Oke Nah cuman di pilihan ganda itu Ada Keterangan Berupa preposition noun Sama Keterangan tambahannya Yaitu much Nah otomatis Yang alpha salah ya teman-teman Karena much itu Gak bisa menjelaskan Kata ganti Oke Jadi tempatnya much ini Harus Kita selesaikan dulu Like sama that-nya Atau like that-nya itu Harus nempel teman-teman Otomatis yang alpha salah Nah like that-nya itu Yang nempel Itu cuman Bravo atau Charlie Nah sekarang Much-nya itu terletak Di setelahnya Atau di sebelumnya Nah kalau misalkan Ada preposition Kalau ada dua keterangan ya teman-teman Keterangan yang pertama Itu berupa kata saja Atau satu kata Keterangan yang kedua Itu berupa preposisi Plus noun Atau panjang lah Bisa dibilang seperti itu Nah itu nanti Maksudnya Keterangannya itu nanti Diletakkan di belakangnya Kalau yang panjang Jadi yang panjang itu di belakang Yang pendek itu berada di depan Ya saya ulangi lagi Kalau ada teman-teman Misalkan nih Menemukan ada adverb Ketemu adverb Nah sama kayak yang Far in excess tadi teman-teman Itu mirip Susunannya dengan ini Jadi far in excess Bedanya tadi excess ya Kata benda Kalau ini that itu kata ganti Seperti itu Tapi sama Susunannya Jadi sama kayak far in excess Ya Jadi far-nya dulu Yang berdiri sendiri dulu Atau yang satu dulu Baru yang berupa preposition Plus objeknya Ya Nah jawabannya Adalah yang Charlie Teman-teman Oke jadi far itu artinya Sama dengan much Jauh Tadi kan far in excess Di soal sebelumnya tadi Sebentar Far in excess Nah di contoh yang di kamus tadi Itu adalah Far from home Jadi ada preposisi noun Di belakang teman-teman Oke Baru Yang di depannya Atau yang di sebelumnya Itu ada adverb Yang sendirian tadi Yang berdiri Yang boleh kita hapus tadi Ya Jadi jawabannya adalah Yang Charlie Di situ ada much Artinya sama dengan far Itu teman-teman ganti far Juga gak masalah Eh sorry Maaf gak bisa ya Pakai far teman-teman Nanti karena artinya beda Far itu jadi Jauh yang Bener-bener jauh Maksudnya jauh itu Berbeda banget Sedangkan disini Like that Itu mirip Nanti 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 Sangat berbeda Mirip Itu kan gak enak Jadi much disini Jangan diganti far Tapi Dia satu makna Artinya sama-sama jauh Atau sangat Nah berarti nanti Much like itu preposisi Objeknya preposisi Itu adalah Kata ganti That Seperti itu Jadi jawabannya Charlie Nanti kalau dibaca The preposisi monkey Is also called The long-nosed monkey Because Its protruding nose Looks much like that Of a long tube Kalau diartikan Kera probosis Atau kita biasanya nyebutnya Apa ya teman-teman Yang lambangnya dufan itu Saya lupa Is also called Juga disebut Atau dipanggil Kera hidung panjang Karena Hidung Atau hidung Protruding itu Apa ya Muncul ke depan gitu Kayak Menonjol Jadi hidung menonjolnya Itu sangat terlihat Atau terlihat Sangat mirip dengan Atau sangat Seperti Gak enak Kalau sangat seperti Jadi sangat mirip Dengan Itu Atau apa ya Sangat Mirip dengan Bentuk dari Tabung panjang Seperti itu Jadi jawabannya Charlie Teman-teman Lanjut ya Ke nomor 9 Dicoba dulu 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Well 30 seconds over Baik ada jawaban Charlie dan juga Alva Mari kita cek ya teman-teman Cari predikat dulu di soal Kalau ditarik dari depan ke belakang Ada predikat was established Subjeknya itu adalah The United Nations Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu PBB Perserikatan bangsa-bangsa gitu ya Kemudian tidak ada predikat lagi Juga tidak ada conjunction Yang menghubungkan dua subjek dua predikat Artinya kalimat sudah lengkap teman-teman Oke gak ada masalah dengan sentencing Masalahnya adalah di phrasing Kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik Itu ada preposition of Setelahnya titik-titik Itu ada kata benda sebagai objek Di pilihan ganda Nah di pilihan ganda ternyata ada turunan dari kata kerja Promote Artinya mempromosikan atau mengangkat gitu teman-teman Nah di situ Nah kata kerja yang bisa jatuh setelahnya preposisi Itu adalah kata kerja yang sudah dibendakan Yang sudah kita ubah menjadi kata benda Atau istilahnya jeren Oke Berarti jawabannya kelihatan ya Teman-teman jawabannya adalah yang alfa Objek ini berarti adalah objeknya dari jeren promote disitu Promoting disitu Kalau yang bravo nanti ada dua preposisi teman-teman Ada of sama to ketemu Gak bisa Of to itu gak ada Ya Kemudian kalau yang charlie Promoted punya objek Berarti nanti dia verb dua Predikat Sedangkan disitu gak ada conjunction Charlie gak bisa Oke Nah kalau yang delta Verb satu juga sama Itu predikat teman-teman Apalagi dia punya objek ya Nah nanti ada double predikat Gak ada conjunction gak bisa Jadi jawabannya yang alfa Oke diingat-ingat setelahnya preposisi Harus ada kata benda Kalau mau diikuti kata kerja Kata kerja itu harus dirubah menjadi kata benda Yaitu verb ing Atau istilahnya jeren Seperti itu Oke jadi jawabannya alfa Nanti kalau diartikan Di musim dingin dari tahun 1945 Di akhir perang dunia 2 Perserikatan bangsa-bangsa Didirikan Dengan maksud Untuk mengangkat Perdamaian dan Kerjasama ya Perdamaian dan kerjasama internasional Seperti itu Oke terakhir Nomor 10 Silahkan teman-teman 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Selamat menikmati Oke time's up Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat Ada jawaban alfa Mari kita cek ya Seperti biasa Dicari predikatnya dulu Teman-teman Kalau ditarik dari depan ke belakang Cari kata kerja yang bisa jadi predikat Di situ ada Must be introduced Subjeknya adalah Weakened or inactivated pathogens Oke Kemudian tidak ada predikat lagi Juga tidak ada conjunction Yang menghubungkan Dua subjek Dua predikat Oke diganti Charlie ya Gak mau komis It's okay Berarti Charlie gak jadi alfa Mari kita cek bersama Kalimat sudah lengkap Kalau kita lihat Di sebelum koma Itu ada Kata benda lagi teman-teman Yaitu Vaksin Ini gak bisa Kita biarkan menjadi Kata benda Karena nanti akan ada Memiliki dua subjek Pemborosan Ini harus kita ubah Menjadi keterangan Caranya sebelumnya Harus ditambahkan Preposisi Kita cek ABCD Yang alfa Di situ ada conjunction Sedangkan subjek predikat Cuma satu alfa Gak bisa teman-teman Kalau yang bravo Memang ada preposisi Yaitu off Nanti jadi keterangan Vaksinya Cuma sebelumnya Off itu ada kata Production Dia kata benda Nah kata benda itu Nanti fungsinya Sebagai apa Gak jelas Karena kata benda itu Fungsinya cuma dua Kalau gak subjek Ya objek Nah kalau di soal Sudah ada subjek Sebelumnya predikat Kok ditambahkan kata benda lagi Nah nanti kata benda Gak jelas Fungsinya sebagai apa Bravo gak bisa ya Kalau yang Charlie Tufop satu Itu keterangan Nah kalau kalimatnya Sudah lengkap Mau ditambahkan keterangan Berapapun gak masalah Oke jadi Charlie Kemungkinan bisa Kita tahan dulu Kalau yang delta Disitu ada subjek lagi Ada predikat lagi Sedangkan gak ada Conjunction Gak bisa ya Teman-teman Jadi jawaban yang benar Adalah yang Charlie Nah nanti kalau dibaca To produce a vaccine Waken or inactivated Fatogens Must be introduced Into the body To stimulate An immune response Kalau diartikan Untuk memproduksi Atau menghasilkan Sebuah vaksin Patogen yang telah Yang telah Dinonaktifkan Atau dibunuh Maksudnya gitu ya Atau patogen yang telah Dilemahkan Itu harus Dimasukkan Atau diperkenalkan Kedalam tubuh Kedalam tubuh Hostnya Atau inang gitu ya Untuk Merangsang Respon sistem Kekebalan tubuh Oke jadi Jawabannya Charlie ya Teman-teman Nah itu tadi adalah Materi tentang Kelas kata terakhir Yaitu adverb Dan preposisi Mungkin ada yang mau Ditanyakan dulu Dari teman-teman Silahkan teman-teman Aman ya Saran saya Untuk memperkaya Vocab Karena memang Masalahnya Banyak yang Tanya-tanya ke saya Lewat whatsapp itu Kebanyakan masalahnya Adalah di vocab Misalnya ada yang tanya Selesai gak tau Konjongsen itu apa aja Nah itu Saya ingatkan Di grup saya dulu Sudah mengirimkan Konjongsen apa aja Misalnya Servob itu yang bagaimana Nah itu saya juga Sudah menjelaskan Tapi nanti saya jelaskan Di WA lagi gitu Misalnya Contohnya kata kerja Itu misalnya Berenang Bernyanyi Beribadah Misalnya Membeli Menjual Berlari Dan sebagainya Itu adalah kata kerja Nah kemudian Bisa dicek di kamus Misalkan kalau teman-teman Teragu Itu kata kerja Atau bukan Karena biasanya juga Ada yang tidak masuk akal Misalnya Iri hati Iri hati itu Kalau dalam bahasa Indonesia Itu kan kita anggap Kata sifat Nah bahasa Inggris Juga ada kata sifat Yaitu Jeles Tapi ada juga Iri hati yang sebagai Kata kerja Yaitu kata Envy Teman-teman Tulisannya Envy Gitu ya Nah ternyata itu Kata kerja Makanya sebenarnya Lebih yakin Atau lebih Apa namanya Lebih meyakinkan Itu kalau teman-teman Nanti konsultasi Ke kamus Supaya Bisa dipercaya Kalau dari saya Kadang saya masih salah Teman-teman Karena saya sendiri Juga masih belajar Intinya semangat Baik Kalau tidak ada pertanyaan Kita tutup dulu Thank you so much Teman-teman I'll see you again next time Bila saya say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And have a good night See you next time